Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat ini kesadar Semoga kita diberi kesehatan oleh Allah SWT Amin ya Rahman alamin Kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang cara yaitu aplikasi tiktok Kita kebingungan cara menggunakan aplikasi tiktok dan memasang sampul yang ada di tiktok tersebut Supaya tampilannya lebih menarik untuk ditonton oleh orang lain Yang pastinya disini kita tidak perlu aplikasi tambahan Langsung kita buka ke tiktoknya Bagi kalian yang baru mengunjungi channel ini langsung di klik subscribe dan juga aktifkan loncengnya Semoga setiap ada video menarik dari saya Kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya Supaya tidak terlalu banyak basa-basi lanjut saja ke tutorialnya Langsung klik tiktok Disini kita bisa langsung kita klik yaitu tanda tambah yang ada di tengah-tengah ini Setelah tampilannya seperti ini kalian bisa memilih video mana yang ingin kalian upload di tiktok kalian Yang ingin kalian bikin sampul di tiktok yang ada di handphone kalian Sekarang saya pilih salah satu yang ingin saya pasang sampulnya yaitu video ini Setelah tampilannya seperti ini kalian lanjut saja seperti biasa yaitu klik berikutnya Oke setelah itu disini kalian bisa memilih Apa namanya Durasinya bagaimana dan dimana yang harus kalian pasang Durasinya itu setelah kalian Yang pastinya kalian langsung saja klik berikutnya setelah kalian setel Oke setelah aku semua setelah itu kalian bisa langsung klik yang namanya berikutnya yang ini Setelah tampilannya seperti ini judulnya kalian pasangkan saja apa yang harus kalian tulis yaitu Di sini kebetulan saya tiktok yang saya buat ini tutorial cara kita membalikkan status yang ada di WA kita Cara membalikkan status WA Kita tag terserah Terima kasih Oke setelah terjadi seperti ini kalian pilih saja pilih sampul yang ini Disini banyak sampulnya terserah kalian mau bikin yang mana Sampulnya sangat menarik disini ya Kebetulan saya ambil saja yang klik yang ini dan kita masukkan tag kita tulis judul yang kalian mau Secara mudah Balik status WA Setelah itu ya seperti biasa kalian klik selesai Apakah kalian ingin mempasangnya di awalan ataupun akhiran terserah kalian Yang pastinya cara ini sangat mudah yang kalian menggunakan disini ya Oke kawan-kawan semua Kalian mau pasangnya dimana terserah Yang pastinya disini sesuaikan saja apakah kalian mau balik ataupun lainnya terserah kalian Saya pasangnya seperti ini Lalu kalian simpan Oke setelah aku semua Setelah itu kalian klik posting Klik posting Otomatis Videonya akan di upload sendirinya Di tiktok Kalian Sekian tutorial dari saya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa